Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Ahmad Wildani Nah, video ini mungkin sedikit berbeda dengan video biasanya ya Karena dari kemarin itu banyak banget teman-teman Yang menanyakan proyek AWG Rek udah sampai mana Nah, dan di kesempatan kali ini Kita akan sambang, kita akan melihat Gimana sih sekarang kondisi AWG Rek setelah kurang lebih Ya, 3 bulan teman-teman Jadi kemarin itu masuk sasisnya tanggal 8 Januari Itu dapet nomor antrian 36 teman-teman Terus sebenarnya kemarin saya juga udah sempat ke Hartono Udah sampai ngeliat, cuman gak dibikin konten teman-teman Karena mungkin kemarin progresnya masih terlalu sedikit ya Jadi agak tanggung kalau kita bikin konten Dan kemarin saya juga udah dikasih info sama Mas Nopan marketingnya Dikirimkin fotonya Nah, kalau udah ngeliat fotonya kemarin Itu kayaknya kalau dibikin konten ini progresnya udah 50% ke atas Dan hari ini tanggal 12 ya Hari ini tanggal 12 bulan 3 hari pertama puasa Kali ini kita ditemani oleh Mas Yayan Kita berdua UTW ke Hartono Perjalanan dari sini menuju ke Hartono kurang lebih ya Kayaknya 1 jam sih teman-teman Kita bakalan melewati via cangan, via batu Atau kalau teman-teman pernah nonton video saya yang naik Elf gitu Nah, kita nanti bakalan lewat jalur situ Ya, semoga aja Elfnya progresnya udah semakin banyak teman-teman Karena terakhir saya ngeliat itu 1 bulan kemarin ya Dan untuk estimasi jadwalnya Dulu kan masuknya kan bulan Januari tanggal 8 ya Dijanjiin itu kurang lebih 4 bulan setengah Jadi, kalau secara misal gak bereset Itu mungkin kelar ya Antara pertengahan April sampai akhir April teman-teman Ya, semoga aja kelarnya bisa tepat waktu Kalau bisa lebih cepat juga lebih baik Tapi yang pasti sih ini setelah hari raya ya Gak ngekejar Kalau misal ngejar hari raya teman-teman Oke, kita OTW dulu lanjut menuju ke Hartono Putra Selamat berjumpa di Hartono Putra ya Nanti saya spill jalannya dikit deh Jalannya lumayan ekstrim ya Jalannya meliuk-liuk Oke Jalannya lumayan ekstrim ya Jalannya lumayan ekstrim ya Terima kasih telah menonton 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 unit yang dibelakang kita ini masuknya berapa persen kalau gini kalau ini kurang lebih sudah 80% kurang lebih udah 80% ini udah siap pengecatan siap pengecatan ya terus ini Mas kalau estimasi nih Mas misal tidak meleset soalnya kan kita tahu ini puasa kepotong hari raya banyak-banyak foto banyak-banyak kepotong liburnya ini estimasi kira-kira finishnya itu kapan Mas awal Mei awal Mei berkiraan Mas kalau sesuai jadwal antriannya dan nomor urut itu awal Mei awal Mei cuman biasanya kalau kompensasi kayak meleset itu melesetnya paling lama berapa ini kurang lebih estimasi kalau bereset biasanya ya seminggu Oh seminggu berarti enggak nyampe yang berbulan-bulan gitu masih enggak sampai Oh berarti cuman seminggu dua minggu gitu aja ya enggak sampai satu bulan itu teman-teman jadi jadinya kurang lebih ya awal Mei kalau enggak gitu selambat-lambatnya kita pertengahan meng oke siap makasih banyak Mas sama-sama udah diizinin melihat unit sama-sama biar teman-teman biar teman-teman terobati rasa penasarannya siap soalnya gini Mas ini elfnya ini elf konten Mas didapat dari konten dibikin juga di konten juga Mas ya semoga kontennya yang lebih bermanfaat amin amin banyak barokah amin Oke dan kami pun juga perwakilan dari karuseri juga mohon maaf tidak bisa mengespor di dalam karena memang itu area khusus area khusus Oke siap makasih banyak masih sama-sama selamat berjumpa lagi Mas sama-sama selamat menikmati Oke teman-teman dan dibelakang kita ini ada salah satu unit yang sudah siap rilis teman-teman nah jadi kurang lebih nanti unit kita ya seperti ini teman-teman cuman beda warna aja dan untuk warnanya liverynya nanti coming soon teman-teman tungguin aja ya nih lihat garang banget ya teman-teman ini ada punyanya jadgrup nggak tahu ya ini mobil dari mana jadgrup ini pelatnya soalnya belum dipasang juga warnanya kuning cerah gini ya kita geser ke bagian samping kita lihat-lihat dikit ya kita lihat untuk interior bagian depan nah untuk bagian depan seperti ini terus untuk kursinya ini kursi standar dari Haruno kita sepil dikit aja ya nanti untuk lebih lengkapnya kita tunggu unit kita rilis teman-teman Oke kita buka yang bagian kabin penumpang nah untuk kabin penumpang Wah bisa teman-teman lihat ini lower AC nya pakai yang jet boost 3 terus atas itu ada varasinya juga jadgrup nah oke seperti ini teman-teman ini detailnya udah bunyi nih kita lihat dari pokoknya aja deh nah jadi untuk bagian belakang Hartone itu ada dua tipe teman-teman yang pertama itu bedanya hanya di lampu ini sih teman-teman dimana kalau yang varian terbaru itu lampunya pakai lampu LED yang kayak punya high-ass teman-teman Oke kurang lebih seperti ini teman-teman untuk unit dari Hartone Putra yang LVA Oke teman-teman mungkin cukup sekian dulu ya video kali ini sambang AW001 ya kita tunggu aja kira-kira nanti unitnya jadinya jadinya seperti apa liverynya seperti apa kita tunggu kurang lebih dua bulan lagi teman-teman ya oke saya amat duldani terima kasih Oh itu mungkin ini dulu teman-teman untuk nanti spek lebih-lebih detailnya elfnya seperti apa terus ada opsi pilihan kira-kira kalau bikin elf itu opsinya apa aja gitu nanti kita review lebih detail kita bahas lebih detail kalau unit kita udah siap itu tadi saya sedil dikit aja teman-teman oke saya amat duldani terima kasih dan jangan lupa like comment share dan subscribe ya